Dan pemerintah-pemerintah akan membenahi sektor pariwisata dalam negeri. Ya pasalnya sektor pariwisata memiliki kemampuan besar untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Sektor pariwisata Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan menambah devisa negara. Melihat potensi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Riza Lamri mengatakan akan membenahi sektor pariwisata dengan mengembangkan sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, hasil dari barang produksi kreatif di daerah pariwisata dapat dijadikan souvenir sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar lokasi pariwisata. Maka jumlah lapangan pekerjaan akan banyak sekali, bisa jutaan-jutaan orang karena industri pariwisata itu padat karya. Yang kedua, barang-barang kita, barang-barang produksi kreatif bisa jadi kado, bisa jadi hadiah. Yang ketiga, devisa akan banyak. Yang keempat, penerbangan kita akan tumbuh. Kedepannya, pemerintah Indonesia menargetkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan asing hingga 15 juta orang dalam kurun waktu 5 tahun. Dari Jakarta, Riana Astuti, Pandu Prio Aji untuk MNC Media.